Jakarta, CNN Indonesia, Kobe Bryant berpulang pada minggu, 261, karena kecelakaan helikopter. Duka masih terasa bahkan di berbagai platform media sosial. Artis, sesama atlet, penggemar bahkan mereka yang tidak kenal basket pun turut kehilangan. Bryant memang lebih dari sekadar atlet. Terbukti ada banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik dari mantan pemain LLakers ini. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang tergerak berkat Seng Legenda 1. Kebahagiaan jadi seorang ayah titel apa yang kira-kira membanggakan buat si Black Mamba? Barangkali jawabannya jadi pemain basket profesional atau peraih piala Oscar. Namun kenyataannya, dia bangga menyandang perdikat sebagai ayah. Menjadi ayah adalah satu hal yang paling saya banggakan di dunia ini. Ini adalah capaian terbesar saya, katanya mengutip dari ABS-CBN. Dia belajar banyak hal tetapi yang menurutnya paling mendalam adalah cinta tanpa syarat untuk anak. Dari pernikahannya dengan Vanessa, Bryant dikaruniai empat orang anak. Seng Putri Gianna juga menjadi korban kecelakaan helikopter bersama dirinya. Saya beruntung telah memiliki pengalaman itu empat kali sekarang dan tidak ada yang lebih kuat di dunia ini. 2. Mental Pemenang Soal permainan basket, Bryant mengajarkan bahwa jika ingin jadi pemenang, maka harus memiliki mental pemenang. Dia tak pernah kompromi dan mengarahkan rekan tim ke dalam pola pikir yang sama. Dia dan Seng rekan, Lebron James selalu menolak untuk menerima kesederhanaan dan kelonggaran. Lebron dan yang saya diskusikan adalah apa yang membentuk mentalitas pembunuh. Dia menyaksikan bagaimana pendekatan saya saat tiap latihan, dan saya secara konstan menantangnya dan teman-teman lainnya. Katanya, saya ingat setengah kami bermain main. Saya datang ke ruang ganti di babak pertama dan saya berkata kepada orang-orang apa yang kita lakukan. Lebron merespons dengan cara keras. Dia keluar dengan cara pikir dominan. Dan saya melihat dia memimpin dengan cara demikian. Sejak saat itu, ujarnya dikutip dari Daily Mail. Lihat juga, Kobe Bryant dan momen terakhirnya di taksi udara RP 54 juta jam 3. Membangun jejaring ke semua orang karir panjang nan cemerlang tidak ia raih sendirian. Sepanjang karir itu pula, Bryant telah meminta saran, bimbingan dan masukan dari banyak orang hebat termasuk Hakamo Lajuan, Michael Jordan, Magich Johnson, dan Jerry West. Tanpa ragu dia mengangkat telepon dan memanggil staff pelatih, staff pelatihan atau staff medis jika memerlukan bantuan. Dia pun juga seorang yang proaktif untuk mengambil tindakan demi membantu orang sekitar. Banyak tersiar kabar Bryant aktif menjangkau para pemain luar biasa untuk sekadar makan, mengobrol atau berupaya membujuk mereka bergabung di Lakers. Jaringan terbukti tidak putus. Bahkan pernyataan duka juga diungkapkan oleh lawan-lawannya dulu empat. Terus belajar dan tak malu minta saran sederet prestasi sudah ia turahkan, tetapi ini tak membuatnya berhenti belajar. Apalah yang dialiat, baka atau rasakan semua digunakan untuk bertumbuh sebagai pemain basket. Perspektif ini membuat saya ingin tahu tentang segala sesuatu, membuat semuanya menarik. Dan berarti bahwa hidup adalah perpustakaan yang hidup di mana semua yang perlu saya lakukan adalah memperhatikan, katanya. Bryant terkenal akan kebiasaannya meminta saran dari para pemain legendaris lain seperti Michael Jordan atau mereka yang hebat di bidangnya seperti penyanyi Michael Jackson dan pegoff Tiger Woods 5. Tak kalah dengan rasa sakit. Rasa sakit tidak menyampaikan pada Anda kapan harus berhenti. Rasa sakit adalah suara kecil di dalam kepala yang mencoba untuk menahan Anda karena tahu jika Anda melanjutkannya Anda akan berubah, kata Bryant. Sebagai atlet, dia tak lepas dari kasus cedera. Bryant pernah bermain dengan tangan cedera, cedera pergelangan kaki, otot pundak sobek, gigi patah bahkan lutut bengkak. Namun semua itu tidak menghalangi semangatnya tetap bermain dengan baik. Lihat juga, Lebron James, Kobe bicara dengan saya sebelum kecelakaan 6. Berkorban jika Anda menginginkan suatu kesuksesan besar, selalu ada harga yang mesti dibayar yakni pengorbanan yang tak kalah besar. Jika Anda ingin hebat dalam sesuatu hal, ada pilihan yang harus dibuat. Ada pengorbanan yang mengikuti, ucapnya. Harus diakui, titel sebagai pemain basket profesional menuntutnya untuk disiplin latihan. Mau tak mau, waktu untuk keluarga juga berkumpul dengan kawan jadi tersita, bersedialah untuk mengorbankan apapun kecuali berkompromi dalam upaya Anda untuk menjadi yang terbaik. Foto, Frederick J. Brown AFP Kobe Bryant 7. Tak perlu benci, Huthers, ada penggemar, ada pula yang membenci alias Huthers. Bryant memberikan pelajaran bahwa mereka tak perlu dibenci. Dia malah punya pandangan positif, belajarlah untuk mencintai kebencian. Rangkul itu, bersenang-senanglah. Anda sudah mendapatkannya, setiap orang berhak atas pendapat mereka sendiri dan setiap orang harus memilikinya tentang Anda, pesannya. Bryant berkata Anda tak perlu mencoba menyenangkan semua orang. Itu menghabiskan energi, lebih baik, menjadi yang terbaik yang Anda bisa, LCHS.